Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Reviewer JPA Video ini adalah tutorial untuk memandu Bapak Ibu Reviewer dalam menelaah naskah JPA yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian Nah langsung saja, ketika Bapak Ibu mendapatkan informasi dari email seperti ini Artinya Bapak Ibu diberikan permohonan untuk melakukan telaah atau review naskah yang diberikan kepada Bapak Ibu Yang mana sebelumnya Bapak Ibu sudah melis di grup WhatsAppnya Nah, kalau di dalam OJSnya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi seperti ini Yang bagian bawah ya, Reviewer, satu aktif Jadi hanya ini informasi yang ada di OJSnya, tidak ada autor, tidak ada jualan manager Nah kalau Bapak Ibu masuk, seperti ini berarti ada satu naskah yang harus Bapak Ibu review ya Jadi emailnya seperti ini, kalau di klik ini ada informasinya Yang jelas Bapak Ibu bisa langsung di download, masukannya disini Atau bisa masuk ke akun OJS Bapak Ibu sekalian Kalau lupa username dan password, silakan WhatsApp saya Kalau sudah seperti ini, sudah masuk, Bapak Ibu tinggal klik aja ini Nah, kemudian klik lagi yang ini Nah, ini informasi umumnya, judulnya apa, ini gitu ya Terus ini abstraknya Kemudian, step 3 yang penting nih Pertama, Bapak Ibu harus memberikan informasi kepada editor Apakah bersedia untuk mereview atau tidak Kalau tidak, tinggal klik yang ini ya Kalau bersedia, tinggal klik yang ini Gambar amplop ini Klik Nah, jangan lupa untuk send Setelah send Nanti baru muncul naskah yang akan Bapak Ibu review Nah, ini naskahnya Jadi, Bapak Ibu tinggal download dulu ini Di-download Nah, ini hasil download-nya Kemudian dibuka foldernya Ini dibuka naskahnya Nah, naskah ini Bapak Ibu perlu melakukan penilaian atau penilaian secara substansi ya Tidak lagi sistematika Termasuk penulisan Karena kalau sistematika sederhana oleh editor Kemudian, Bapak Ibu juga bisa mendownload formula review reviewer ini Yang mana linknya ada di grup WhatsApp reviewer ya Atau bisa juga saya berikan langsung oleh WhatsApp Nah, jelas Bapak Ibu isi nama di sini Namanya siapa gitu ya Nah, judulnya apa Tentu bisa download di sini Nah, sebaiknya download aja di sqjs-nya Download, terus kemudian di-sqjs aja Terus ID artikel Ini ID artikel yang ini nih, Bapak Ibu Yang ada tagarnya ya Ada tanda tagarnya 34183 Di-copy aja biar gampang Tanggal review Nah, Bapak Ibu kapan melakukan review? Misalnya sekarang tanggal 12 ya 11 Agustus 2023 Nah, penelaman penilaiannya Yang jelas Bapak Ibu melakukan penilaian secara kuanti dan kuali Dengan memberikan nilai skala dan atau komentar perbaikan pada aspek substansinya Jadi, hanya pada aspek substansi saja Bukan aspek sistematika termasuk people gitu ya Aspek substansi ini tentu terdiri dari originalitas atau kebaruan atau novelty Dampak ilmiahnya Kemudian juga perbandingan sumber acuan primer terkini Dan juga kesimpulannya seperti apa Atau penyimpulannya seperti apa Di sini ada tabel untuk rambu-rambu penilaiannya Yang pertama, di sini topik kajian Apakah memiliki unsur kebaruan, novelty, atau keunikan Yang bisa dilihat pada objek kajian, metodologi, maupun teman hasil Nah, Bapak Ibu bisa dinilai Kira-kira nilainya berapa Kalau 1 itu sangat kurang Kalau 2 kurang, 4 baik 5 sangat baik Misalkan, baik Berarti isinya jam 4 di sini Bisa seperti ini atau bisa seperti ini Angka aja mungkin lebih mudah ya Nah, terus pendahuluan Apakah yang A ini Foko masalah tergambarkan dengan baik Kalau kurang, ya isi 2 Terus, yang B-nya Terdapat beberapa penelitian terdahulu Yang digunakan sebagai pembanding dan dasar penelitian Misalkan, baik Atau sangat baik Tiga-nya Penelitian memiliki unsur penting Terkait data kajian Dan menarik terkait fenomena kajian Misalkan, kurang Terus, metodologinya Nah, ini ada tiga Tapi diisi salah satu Karena naskah itu ada tiga jenis ya Di JPA Yang pertama Penelitian lapangan Yang kedua Hasil telah literatur Atau literatur Atau critical review Yang ketiga Jenis penelitian Hasil pemberdayaan Atau penyuluhan Nah, kalau itu naskahnya memang Hasil penelitian lapangan Ya, kita lihat di sini Apakah lengkap Dari sisi Pendekatan metodenya ada Waktu dan tempatnya ada Jumlah dan teknik pengambilan Subjek atau informan Atau responden Atau sayang penelitian Dan nasi datanya Jadi ini Ada enggak nih Di dalam metode Kalau lengkap Bisa ditulis lima Kalau kurang Berarti ditulis dua Kalau baik Berarti empat aja Kalau sangat baik Lima Nah, kalau naskahnya Ternyata hasil literatur review Bisa dilihat juga Apakah Ada penjelasan Di dalam metodologi Bahwa Metodologi yang digunakan Adalah literatur review Dan tertulis Waktu kapan penelisan literaturnya Kalau enggak ada Tulis aja Berarti kan Kurang Di atur dulu ya Kurang Atau bisa juga Sangat kurang Boleh kalau naskahnya Ternyata hasil penyuluhan Ini juga dilihat Apakah lengkap nih Ada perencanaan Pelaksanaannya Masuk Evalusinya Dan juga Teknik pelaksanaannya Ini dalam metode Tinggal dilihat aja Yang jelas Bagi yang metodologi ini Hanya salah satu Apakah naskahnya itu Hasil penelitian lapangan Atau Hasil terah literatur Atau Hasil penyuluhan Atau pemberdayaan Kemudian Hasil dan pembahasan Yang A nya itu Hasil dan pembahasan Dianerasi dengan baik Nah ini Bapak Ibu dilihat aja Misalkan empat Atau baik Terus Pembahasan situasi Dikaitkan atau dibandingkan Dengan kajian terdahulu Yang relevan Bisa Empat nilainya Kalau baik Atau enggak Misalnya Nah tulis aja Berarti Satu ya Sangat kurang Nah ini nilainya berapa Jumlahkan aja Berarti ini Satu tambah 4 5 9 11 16 18 22 Tulis 22 Nah ini catatan perbaikannya Misalkan 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 seperti itu Nah kemudian ada catatan umum untuk penulis Nah kira-kira apa nih Misalkan tadi ya Naskah Dilengkapi Bagi yang terdahulu Dua Belum ada Aspek Kebaruan Berikan statement Kebaruan Nah selesai Misalnya Nah ini untuk editor Kira-kira Bapak ibu review Mau enggak memberikan informasi Kepada editor Misalkan Naskah Sudah baik Namun Belum Masimal Tempat tanggal bulan Tahun Jangan lupa Bapak ibu dimana Lupa review ini Misalkan bandung Terus tanggalnya berapa Bulannya kapan Dan tahunnya kapan Nama dan juga Tanah tangan Bapak ibu Kalau ini sudah selesai Nah disini Jangan lupa juga Di review Yang Mana Dinilai tadi Misalkan disini Pendahulannya Diberikan Misalkan disini Tambahkan Kajian Hasil penelitian Terdahulu Paling tidak Untuk Menguatkan Ojek Kajian Misalkan seperti itu Terus Ada lagi Disini Netlip Mengungkapi Aspek-aspek Satu Metode Dua Ini pengambilan Semple Tiga Ini Analisis data Empat Paddan waktu Lima Gunakan Literatur 10 tahun Tahun terakhir Misalkan seperti itu Dan Seterusnya Bapak ibu review Akupan review Substansi Setelah ini Di save Nah untuk Formulir Penilaian ini Bapak ibu Berikan kepada saya Bisa melalui Email atau Whatsapp Ada pun Untuk Naskah Yang sudah Di review Tadi ini Jangan lupa Di upload Kesini Tapi sebelum Di upload Klik yang ini Ini pastikan ya Nomor 3 Diklik dulu Diklik Diklik Yang mana Catatan ini Seperti yang ada Di dalam Formulir tadi Nah ini Misalkan ini ya Di copy aja Dipaste ke sini Nah untuk editornya Ada gak Misalkan ada ini ya Di copy Dipaste ke sini Dan di save Nah jangan lupa ya Ini ya Sekali lagi Jangan lupa untuk Tahapan ketiga itu Kalau sudah di close Kemudian Ini udah ya Tinggal baru upload Taskah yang tadi Di upload Diklik yang ini Upload Setelah selesai itu Jangan lupa Rekomendasinya Tentu Revision kan Klik yang ini Dan setelah ini Review To editor Oke Terus Design Setelah itu Selesai Bapak Ibu sekalian Nah Kalau Bapak Ibu Tetap masih bingung Terkait step-step ini Bapak Ibu Cukup Menghubungi saya Melalui Whatsapp Nanti saya akan Melakukan Sistem OGS nya Bapak Ibu cukup Memberikan penerayaan Melalui formulir ini Dan juga Membuat komentar Di naskah Yang diberikan Bapak Ibu itu Baik Saya kira Itu saja Tutorialnya Mudah-mudahan bisa menjelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton